Pemirsa seorang karyawan bengkel mobil di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah tertembak senapan angin modifikasi milik konsumennya. Iya, korban meninggal di rumah sakit akibat mengalami luka tembak tertembus peluru di dada kiri. Warga Jalan Jekitut Desa Beran Ngawi, Jawa Timur selasa malam dikejutkan dengan peristiwa tragis yang menimpa Ari Firman Syah 32 tahun. Karyawan bengkel mobil itu tewas akibat tertembak senapan angin. Peristiwa nasi itu terjadi selasa petang saat korban bersama dua rekannya sedang bekerja di ruang mesin bubut di bengkel mobil. Saat yang bersamaan, salah seorang konsumen bernama Anto 30 tahun sedang mencoba senapan angin miliknya yang baru saja diperbaiki di bengkel itu. Tak disangka, tembakan dari senapan modifikasi itu mengeluarkan peluru dan langsung menembus dada kiri korban. Korban tewas sesaat setelah mendapat pertolongan medis di rumah sakit Widodo Ngawi. Keluar darah dari mulut dan dari hidup. Atas kejadian ini, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan senapan angin modifikasi selaku barang bukti beserta Anto si pemilik senapan. Yang tersangkanya adalah orang yang punya senapan yang akan mengambil. Kebetulan dia krum senapan angin, tapi ini senapan angin yang dimodifikasi. Jadi nanti kita akan laksanakan gelar perkara. Untuk keperluan otopsi, jenazah korban selanjutnya dipindahkan ke rumah sakit umum daerah Dr. Suroto Ngawi. Inam Tohari, Kontributor Ngawi, Jawa Timur.